Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Liris Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya bahan yaitu 100 gram ikan teri asin ya Setengah lenjar tempe, ini udah saya potong-potong 1 per 4 jengkol ya, ini udah saya rebus dan udah empuk ya Dan saya iris-iris Bumbunya yaitu 4 bawang merah, 1 buah tomat, 4 bawang putih 6 cabai hijau ya, cabai besar hijau 15 cabai merah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi cabainya ya Dan 2 sendok makan gula, 1 setengah sendok makan kaldu jamur ya Ini setengah sendok makan kaldu jamur Dan nanti menggunakan sedikit air Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini Ya teman-teman jangan lupa ya Subscribe, klik komen dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Ya teman-teman ini saya sudah panaskan wajan ya Ini saya menggunakan minyak gorengnya 3 sendok makan ya Ini udah panas, saya tumis ya Ini bawang putihnya saya iris Bawang merahnya saya iris ya Saya masukkan Ya teman-teman ini aromanya sudah harum ya Goreng bawangnya saya masukkan tomat Saya masukkan tempenya ya Ini teman-teman tempenya saya nggak saya goreng dulu ya Kalau teman-teman mau goreng dulu silahkan ya Saya tempe mentah ya Nanti saya aduk-aduk ke sini Sekarang saya masukkan ikan terinya Ikan terinya teman-teman kalau mau digoreng dulu silahkan ya Ini saya nggak digoreng dulu ya Saya akan aduk aja ke sini Ya teman-teman ini apinya kecil aja ya Soalnya kan ini menggunakan minyaknya cuma 3 sendok makan ya Biar agak sepak tempenya Kita aduk-aduk pelan-pelan Nah sekarang sudah bisa dikasih air ya teman-teman Saya tuang airnya ya Sebanyak 150 ml Sekarang saya masukkan jengkolnya ya Ini teman-teman Kalau merasa kurang airnya bisa ditambah ya Biar ininya meresap Bumbunya Ini saya akan tambah 100 ml ya Air jadi total seluruhnya 250 ml air ya Ini biar bumbunya meresap Ke tempe, ke jengkol Ke ikannya ya Saya masukkan gulanya ya Saya masukkan kaldu jamur Kita aduk biar rata Ini teman-teman Teman-teman Kalau mau pakai minyak agak banyak kan silahkan ya Dan tempe, ikannya Jengkolnya mau digoreng dulu silahkan ya Kalau saya enggak digoreng dulu ya Langsung dimasukkan aja Ya teman-teman Ini bumbunya udah meresap ya Ke jengkol, ke tempe Sekarang saya masukkan cabai merahnya Sama cabai hijaunya ya Ini saya iris seperti ini Ini saya tuangkan Terakhir kenapa Biar kelihatan nanti cabainya masih segar ya Waktu disantap Kita aduk Ya teman-teman Kalau teman-teman mau pakai air Silahkan bisa ditambah air ya Ini kalau saya agak dikeringkan Ini aromanya harum sekali teman-teman Ini pasti enak sekali ya Ya teman-teman Ini cabainya udah layu ya Silahkan teman-teman Dites rasa ya Manis, asem, asin, gurihnya ya Ini enggak usah pakai itu lagi teman-teman Garam ya Soalnya ini ikan Udah pakai ikan asin ya Ikan terinya Silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman saja Sekarang saya matikan kompornya Dan saya tuang ke piring saja ya Siap untuk disantap Sekarang kita tuang ya Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini Tumis teri ikan asin jengkolnya ya Lihat teman-teman Ini menu yang sangat enak dan lejat sekali ya Menu yang bikin nikmat makan Ya silahkan teman-teman Untuk mencobanya ya Dijamin tidak akan kecewa Terima kasih teman-teman Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!